tonton video ini sampai habis insyaallah dalam hitungan menit Anda akan menguasai 16 parable tenses, coba dan buktikan baiklah sahabat kursus ulang lombok, sebelum kita mulakan materi kita hari ini so let's open allah and reciting basmalah together bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang kita inginkan hari ini bisa tercapai yaitu kita ingin menguasai 16 parable tenses dalam waktu singkat oke untuk menguasainya, simak penjelasan berikut ini oke langsung saja sahabat kita mulai kan di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan teman-teman apa itu tenses, kemudian bagian-bagiannya nah sekarang kita masuk ke bagian dari tenses itu sendiri yang pertama yaitu mengenai aktif tenses nah aktif tenses itu kemarin sudah saya jelaskan dibagi menjadi dua ada verbal tenses dan nominal tenses nah sekarang yang akan kita bahas yang pertama adalah verbal tenses langsung saja teman-teman kita mulai kan apa itu verbal tenses verbal tenses itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja asli atau istilahnya adalah ordinary verb nah apa maksudnya untuk memahami ordinary verb teman-teman silahkan lihat contoh yang ada di bawah ini yang pertama saya sedang memakan nasi sekarang contoh yang kedua saya sudah pergi ke pantai kemarin nah ordinary verb atau kata kerja aslinya adalah kata memakan dan kata pergi nah kenapa dikatakan ordinary verb atau kata kerja asli teman-teman ordinary verb atau kata kerja asli itu adalah ada bagian dari tubuh kita yang melakukan pekerjaan baik dia nyata ataupun tidak nyata baik dia nampak ataupun tidak nampak memakan yang bekerja adalah tangan dan mulut kemudian pergi yang bekerja adalah kaki nah jadi ada dari tubuh kita yang bekerja maka dia disebut dengan ordinary verb dan dia tergolong verbal tenses itu penjelasan mengenai verbal tenses dan ordinary verb teman-teman nah sekarang perhatikan di contoh yang ini saya beri warna kata sedang kemudian sekarang sudah dan kemarin kenapa diberi warna teman-teman karena verbal tenses teman-teman itu dipengaruhi ada times dan condition namanya teman-teman times itu adalah waktu kemudian condition itu adalah kondisi ketika kita berbicara mungkin teman-teman belum memahaminya jadi simak video ini sampai habis agar teman-teman menguasai 16 verbal tenses secara mendetail oke teman-teman jadi verbal tenses itu banyaknya ada 16 tenses mana dia 16 tenses nah jangan khawatir teman-teman saya akan mengajak teman-teman memahami dari mana 16 tenses itu dan apa rumusnya dalam waktu singkat mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyimak video ini sampai habis agar ilmu teman-teman menjadi sempurna oke teman-teman langsung saja kita lanjutkan 16 verbal tenses teman-teman itu didapatkan dari 4 times dan 4 condition atau 4 waktu dan 4 kondisi jadi 4 kali 4 sama dengan 16 nanti teman-teman akan menggabungkan antara times dan condition seperti kita mengalihkan kali silang teman-teman jadi nanti banyaknya ada 16 tenses jangan khawatir teman-teman saya akan ajak teman-teman memahaminya tapi sebelum mengarah ke nama dan rumusnya langkah pertama yang wajib teman-teman hafal kalau ingin menguasai 16 tenses adalah teman-teman harus menghapal 4 times dan 4 condition tidak boleh tercampur antara times dan condition oke jadi teman-teman harus hafal dulu mana times dan mana condition oke baik teman-teman mari kita coba memahaminya yang pertama yang akan kita hafal adalah 4 times atau waktu nah jadi times itu ada 4 teman-teman yang pertama disebut dengan present apa itu present? present itu adalah waktu sekarang kemudian times yang kedua adalah past yaitu waktu lampau jadi dia itu sudah lewat sudah berlalu itu disebut dengan past oke kemudian yang ketiga teman-teman timesnya disebut dengan future oke future itu adalah masa yang akan datang atau waktu yang akan datang dan dia belum terjadi teman-teman kemudian yang terakhir adalah disebut dengan past future apa itu past future? jadi ini adalah gabungan antara kata past dan future maka ini disebut dengan kontras atau berlawanan untuk penjelasannya nanti teman-teman akan memahaminya di penggunaannya oke tapi 4 times itu antara lain ada present kemudian past kemudian future kalau teman-teman sudah hafal 4 times ini maka teman-teman sudah selangkah akan menguasai 16 verbal tenses oke nah sekarang kita lanjutkan ke condition condition juga ada 4 teman-teman yang pertama disebut dengan simple simple itu maksudnya adalah kondisi yang sederhana kemudian yang kedua adalah continuous oke continuous itu maksudnya adalah kondisinya sedang berlangsung teman-teman kemudian yang ketiga disebut dengan perfect oke saya ulang yang ketiga adalah perfect artinya kondisinya sudah berlangsung kemudian yang terakhir adalah campuran antara yang nomor 2 dan nomor 3 yaitu perfect continuous artinya dia sudah sedang berlangsung artinya pekerjaannya sudah dilaksanakan tapi belum selesai nah jadi 4 times dan 4 condition harus teman-teman benar-benar hafal baru teman-teman bisa lanjut ke nama dan rumusnya nah sekarang kita lanjutkan teman-teman ke nama dan rumusnya nah disini saya sudah buatkan teman-teman tabel kosong dan dimana tabel kosongnya ini akan diisi oleh nama dan rumus dari 16 verbal tenses tersebut saya akan mengajarkan teman-teman prosedur bagaimana cara kita menamakan 16 verbal tenses itu kemudian bagaimana cara kita memberikan rumus berdasarkan kata kunci jadi jangan khawatir teman-teman mari ikuti saja prosedurnya oke nah sekarang disini di tabel yang sudah saya buat ini ada tabel yang mendatar dan tabel yang tegak yang mendatar disana diisi oleh kata simple, continuous, perfect dan perfect continuous tadi sudah dibahas ini termasuk times atau condition teman-teman ya benar sekali ini tergolong condition oke kemudian sekarang lihat yang tegak yang tegak atau yang partikal ini diisi oleh kata present kemudian past kemudian future berikutnya adalah past future nah ini merupakan apa teman-teman ya benar sekali ini merupakan times atau waktu nah sekarang langkah pertama teman-teman untuk mempermudah kita memberikan nama saya menggunakan penyingkatan saja teman-teman ya contohnya seperti simple saya singkat menggunakan huruf S continuous huruf C dan lain sebagainya bisa dilihat sendiri di tabel yang kosong ini nah sekarang mari kita bahas mengenai namanya terlebih dahulu teman-teman nama dari 16 per voltan baru kita ke rumusnya perhatikan langkahnya oke nah sekarang untuk langkah yang pertama yang akan kita isi adalah kolom simple atau kondisi simple untuk mengisi kolom yang pertama tekniknya adalah seperti kita mengalihkan antara times dan condition nah sekarang penjelasannya adalah untuk tabel yang pertama tekniknya adalah kondisi dulu baru waktu oke jadi condition dulu baru times untuk memperjelasnya sekarang teman-teman lihat tabel yang sudah saya buat nah ini tabelnya teman-teman untuk kolom yang pertama tekniknya teman-teman mengalihkan antara kondisi dan times jadi kondisi dulu disebut baru setelah itu waktu jadi nanti ada 4 nama dari keadaan simple mana dia yang 4 teman-teman yang pertama adalah simple present jadi simple dulu baru present jadi yang pertama namanya simple present kemudian yang kedua namanya simple past ingat seperti mengalihkan ya teman-teman kemudian yang ketiga namanya simple future nah kemudian yang terakhir nah kecuali yang terakhir teman-teman disini tidak ada kata simple nya teman-teman langsung kita bilang past future kenapa teman-teman karena untuk times past future ini dia 2 waktu yaitu dia past dan dia juga future maka dia tidak tergolong sederhana tapi dia tidak sederhana makanya tidak kita taruhkan kata simple langsung kita bilang past future tapi dia termasuk dalam kondisi simple meskipun tidak disebutkan jadi kecuali yang 4 ini teman-teman jangan teman-teman bilang simple past future no wrong yang benar langsung teman-teman bilang past future tapi ingat dia masuk ke kondisi simple meskipun tidak disebutkan kata simple nya oke itu untuk kolom yang pertama jadi kita sudah mendapatkan 4 nama dari 16 verbal tenses oke kita lanjutkan ke kolom berikutnya untuk kolom yang kedua atau kolom keadaan continuous atau keadaan yang sudah berlangsung tekniknya teman-teman kalau tadi di kolom yang pertama kita menyebutkan kondisi dulu baru times nah sekarang terbalik kita sebutkan times nya dulu baru kita sebutkan keadaannya oke nah jadi nanti bentuknya seperti ini teman-teman teman-teman akan bilang present continuous past continuous future continuous dan past future continuous jadi teman-teman sebutkan times nya dulu baru ke condition nya jadi mudah-mudahan bisa dipahami jadi teman-teman sudah mendapatkan 8 nama 16 purple tenses yaitu keadaan simple dan keadaan continuous untuk keadaan simple simple present simple past simple future dan past future kemudian 4 keadaan continuous yaitu teman-teman bilang hati-hati untuk keadaan continuous times nya dulu teman-teman untuk keadaan continuous teman-teman akan bilang present continuous past continuous future continuous dan yang terakhir adalah past future continuous nah sekarang teman-teman kita akan lanjutkan keadaan keadaan perfect dan keadaan perfect continuous untuk keadaan perfect sama dengan keadaan continuous teman-teman sebutkan times nya dulu baru condition nya untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini untuk keadaan perfect teman-teman tekniknya sama yaitu kita sebutkan dulu times nya baru condition nya maka teman-teman akan mengatakan present perfect past perfect future perfect dan past future perfect jadi teman-teman sudah mendapatkan 12 nama dari verbal tenses berarti tinggal 4 lagi yaitu keadaan perfect continuous nah keadaan perfect continuous teman-teman teknik pemberian namanya sama yaitu kita sebutkan times nya dulu baru kita sebutkan condition nya jadi untuk nomor jadi untuk tabel yang kedua ketiga dan yang keempat tekniknya sama yaitu times nya dulu baru ke condition nya jadi itu pentingnya kita harus menghapal 4 times dan 4 condition tidak boleh bercampur teman-teman karena ini sangat mempengaruhi ketika kita memberikan nama dari 16 verbal tenses nah untuk lebih jelasnya lihat tabel untuk keadaan yang terakhir yaitu keadaan perfect continuous untuk keadaan perfect continuous teman-teman masih sama sebutkan dulu times nya baru condition nya maka teman-teman akan bilang present perfect continuous past perfect continuous future perfect continuous dan past future perfect continuous oke jadi gampang sekali memberikan nama kalau kita sudah ketahui tekniknya teman-teman saya yakin teman-teman kalau banyak latihan teman-teman akan menguasainya lihat tabelnya pelajari dan coba dihafalkan tekniknya dan langsung dicoba disebutkan 16 verbal tenses teman-teman nah sekarang kalau kita sudah hafal namanya teman-teman sekarang saatnya kita mengetahui rumus dari ke-16 verbal tenses tersebut jangan khawatir teman-teman untuk rumusnya tidak sesulit seperti matematika ya teman-teman saya sudah buatkan teman-teman 4 kata kunci mewakili dari semasing-masing kondisi jadi jangan khawatir kalau teman-teman hafal 4 kata kunci yang sudah saya buat insyaallah teman-teman memasai 16 verbal tenses tersebut teman-teman sudah siap oke kalau sudah siap mari simak penjelasan berikut ini kita mulai dari yang pertama kita mulai dari keadaan simple teman-teman nah untuk keadaan simple coba perhatikan kata kunci yang sudah saya buat yaitu nomor 1 itu merupakan kata kunci rumus keadaan simple kata kuncinya adalah untuk keadaan simple semua waktunya menggunakan bab 1 kecuali pas menggunakan bab 2 jadi itu kata kuncinya mudah diingat kalau keadaan simple semuanya pakai bab 1 teman-teman kecuali pas karena pas menggunakan bab 2 oke apa maksudnya maksudnya coba teman-teman lihat di rumusnya oke jadi ketika kita berbicara ada subjek kemudian ada predikat kemudian ada objek tapi disini objeknya kita hilangkan untuk mempermudah kita karena kalau di bahasa inggris objek itu bisa ada bisa tidak ada namanya transitypep dan intransitypep jadi itu pembahasannya nanti ketika kita membahas perbedaan antara active voice dan positive voice jangan khawatir teman-teman nanti teman-teman pokoknya akan menguasainya nah sekarang mari kita bahas saja maksud dari kata kunci tersebut nah sekarang perhatikan yang pertama teman-teman keadaan simple yang pertama adalah simple present rumusnya tadi ingat semuanya pakai verb 1 kecuali past makanya rumus dari simple present itu adalah subject plus verb 1 atau verb 1 atau ada atau tapi teman-teman yaitu masih sama yaitu subject plus verb 1 atau verb 1 tapi ada tambahan sedikit yaitu tambahan S atau ES nah jadi untuk simple present ini ada agak spesial ya tergantung dari subjectnya jadi kalau subjectnya I I You Dewi atau kalau kita sebut nama kita akan bilang I You Dewi maka kita pakai rumus yang pertama yaitu subject plus verb 1 sedangkan kalau subjectnya berbeda teman-teman apabila subjectnya she he it dan nama orang maka rumusnya itu teman-teman subject plus verb 1 yang ditambahkan S atau ES nah untuk penjelasannya ini nanti kita di kalimat ini di penggunaan setelah kita bahas rumus tapi tetap semuanya pakai verb 1 oke nanti mendetailnya di part yang ke 17 nah itu untuk rumus dari simple present tapi simple present pakai verb 1 kan teman-teman nah sekarang kita lanjut ke rumus dari simple past ingat tadi simple past pakai verb 2 maka rumusnya gampang yaitu langsung kita akan bilang subject plus verb 2 karena kata kuncinya kan semuanya pakai verb 1 kecuali past yaitu menggunakan verb 2 makanya simple past rumusnya subject plus verb 2 atau verb 2 oke nah sekarang kita lanjut ke rumus yang ketiga yaitu keadaan simple berikutnya yaitu simple future dan past future oke untuk simple future dan past future future itu artinya masa yang akan datang atau belum terjadi jadi semua rumusnya teman-teman sebelum kita ke kata kunci ada kata akan yaitu apa bahasa inggris akan teman-teman bahasa inggris akan itu ada dua yaitu ada will atau shall oke will atau shall jadi sebelum kita ke kata kunci jadi ada setiap rumusnya pasti ada will dan shall kalau dia future sedangkan kalau dia past future bentuk lampaunya bentuk lampau dari will adalah world kemudian bentuk lampau dari shall adalah should oke jadi sebelum kita ke kata kunci selalu ada kata will or shall will atau shall di future then ada kata would dan should di past future baru ke kata kunci sesuai kata kunci jadi rumus untuk simple future adalah teman-teman subject plus will atau shall will or shall plus kata kunci yang tadi yaitu menggunakan verb 1 mudah-mudahan bisa dipahami kemudian untuk rumus past future sama pasti rumusnya sama dengan future teman-teman simple future tapi yang membedakannya will berubah menjadi would shall berubah menjadi should itu perbedaannya saja tapi kalau rumusnya selalu sama tapi perbedaannya disitu ya teman-teman jadi untuk rumus past future subject plus would will berubah menjadi would kemudian shall berubah menjadi should baru setelah itu ke kata kuncinya menggunakan verb 1 mudah-mudahan bisa dipahami nanti teman-teman lihat kata kuncinya kemudian lihat tabelnya mudah-mudahan ya insya Allah bisa kalau dipahami kalau teman-teman perhatikan keterangan yang tadi jadi kata kunci untuk keadaan simpel saya ulang semuanya menggunakan verb 1 kecuali past menggunakan verb 2 kemudian ada keterangan sedikit di future dan di past future sebelum ke kata kunci selalu ada kata will atau shall di future kemudian ada kata would dan should bentuk lampau dari will dan shall untuk past future baru setelah itu ke kata kunci oke nah sekarang kita lanjutkan ke keadaan continuous nah perhatikan kata kunci untuk keadaan continuous nah untuk ke keadaan continuous kata kunci rumusnya adalah untuk keadaan continuous semua waktunya itu menggunakan linking verb berupa to be teman-teman dimana to be itu antar lain bisa be bisa um is are atau was dan were jadi itu selalu ada to be tapi nanti to be nya yang berbeda-beda tergantung dari waktunya teman-teman baru setelah itu plus verb ing jadi untuk keadaan continuous semuanya pakai verb ing teman-teman tetapi kalau teman-teman mendengar kata continuous kata kuncinya adalah ada to be kemudian verb ing tapi nanti to be nya yang berbeda-beda sesuai dengan waktunya untuk lebih jelasnya teman-teman lihat di tabelnya oke kita mulai dari keadaan continuous yang pertama yaitu present continuous oke untuk rumus present continuous teman-teman bisa lihat sendiri yaitu subject plus to be to be yang digunakan adalah um is are setelah itu baru plus verb ing itu rumusnya jadi to be yang digunakan kalau present itu adalah um is are setelah itu verb ing kita lanjut ke times berikutnya itu time pass berikutnya adalah past continuous oke rumusnya adalah subject plus to be kemudian to be yang digunakan adalah was atau were oke setelah itu baru plus verb ing jadi sesuai kata kunci ya kalau dengar kata continuous di kepala kita itu to be dan verb ing tapi ingat to be nya yang berbeda-beda nah sekarang kita lanjutkan ke times berikutnya yaitu times future dan past future ingat kalau future dan past future sebelum ke kata kunci ada kata will or shall kemudian bentuk lampau would dan should oke untuk lebih jelasnya lihat di tabelnya teman-teman kita mulai dari times future continuous oke rumusnya adalah subject plus will or shall plus to be to be yang digunakan adalah be plus be ingat jadi to be yang digunakan adalah be nah kita ke terakhir teman-teman yaitu past future continuous oke rumusnya adalah subject plus would or should plus to be to be yang digunakan sama dengan future yaitu be nah baru setelah itu plus be ingat jadi teman-teman kalau teman-teman hafal rumus future maka teman-teman juga hafal rumus past future tapi yang membedakannya di will berubah menjadi wood dan shell berubah menjadi should oke mudah-mudahan bisa dipahami jadi kata kunci untuk keadaan continuous semuanya menggunakan to be tetapi to be nya yang berbeda-beda nanti bisa dilihat di tabelnya baru setelah itu plus be ing jadi semuanya pakai be ing kalau keadaan can continuous nah sekarang kita lanjut ke keadaan berikutnya yaitu ke keadaan perfect untuk keadaan perfect lihat di nomor tiga dari kata kunci yaitu untuk keadaan perfect semua waktunya menggunakan ordinary axillary berupa have has atau had setelah itu plus bep tiga jadi semuanya pakai bep tiga kalau keadaan perfect untuk lebih jelasnya teman-teman lihat di tabelnya oke kita mulai dari rumus yang pertama yaitu present perfect untuk present perfect rumusnya adalah subject plus have atau has plus bep three jadi yang dipakai itu have atau has di keadaan present jadi di times present setelah itu baru bep tiga oke kita lanjut ke berikutnya yaitu past perfect oke jadi kalau past perfect artinya adalah sudah lampau jadi have atau has itu berubah menjadi kata had kalau teman-teman sudah melihat di video sebelumnya maka teman-teman bisa memahaminya oke jadi untuk past perfect yang dipakai itu rumus adalah subject plus had plus bep three tapi selalu bep tiga oke kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah future perfect rumus nya adalah subject plus will atau shell plus have jadi yang digunakan adalah have saja ya plus have plus bep three oke kemudian yang terakhir adalah past future perfect sama dengan yang di atas tapi sudah tahu kan tadi perbedaannya rumusnya adalah subject plus would atau should plus have plus bep three oke jadi ada kata have has had tapi kalau present have has kalau past had future past future dia pakai have dan semuanya menggunakan verb tiga itu rumusnya oke nah sekarang kita ke keadaan yang terakhir sangat mudah sebentar lagi kita sudah menguasai rumus dan nama dari 16 verbal tenses kita ke keadaan yang terakhir kata kuncinya untuk keadaan yang terakhir adalah untuk keadaan perfect continuous semua waktunya menggunakan kata have atau has atau had plus been plus verb ing nah jadi disini katanya continuous ingat kalau continuous itu pasti menggunakan verb ing baik dia continuous ataupun perfect continuous nah langsung saja kita mulai bahas satu persatu dari nama keadaan perfect continuous kita mulai dari yang pertama yaitu present perfect continuous coba lihat di tabel yang terakhir teman-teman rumus untuk present perfect continuous adalah subject plus have atau has plus been plus being jadi yang dipakai adalah have has oke disini sebelum kita lanjut teman-teman penting sekali teman-teman melihat video sebelumnya agar teman-teman tahu pasangan dari em is are have ataupun has dan bentuk lampaunya yaitu bentuk lampau dari em is are adalah was war dan bentuk lampau dari have has adalah head perlu sekali teman-teman menengok video sebelumnya agar teman-teman tidak kesulitan nanti ke pembahasan berikutnya jadi bagi yang sudah alhamdulillah bagi yang belum bisa silahkan biar tidak bingung lihat dulu video sebelumnya agar teman-teman tahu pasangan dari baik itu to be maupun axillary ordinary axillary yang lain gitu ya teman-teman oke nah sekarang kita lanjutkan ke past perfect continuous oke untuk past perfect continuous teman-teman rumusnya adalah subject have has berubah menjadi head jadi rumusnya subject plus head nah plus bin plus bing jadi yang membedakannya dikata perfect perfect ya teman-teman have has head kemudian itu saja yang membedakannya kalau bin plus bing tersama sampai akhir nah kemudian kita lanjut ke future perfect continuous rumusnya sama subject plus ingat sebelumnya ada kata will atau shell jadi rumusnya subject plus will atau shell plus kata sudah yang digunakan adalah have baru setelah itu bin plus being oke jadi gampang diingat kemudian yang terakhiri itu past future perfect continuous jadi rumusnya adalah subject plus would atau should plus have plus been plus being jadi rumusnya hampir sama dengan future perfect continuous tapi yang membedakannya well berubah menjadi word dan shell berubah menjadi should baiklah sahabat kursus online lombok kita sudah membahas nama dan rumus beserta kata kunci dari 16 verbal tenses saya berharap teman-teman menelah kembali baik nama maupun kata kunci tersebut biar teman-teman hapal menguasainya oke ini tidak susah kok teman-teman ini bisa terbukti anak murid saya yang masih SMP saja sudah menguasai nama dan rumusnya tinggal besok saya akan upload teman-teman bahwa mereka sudah menguasai kegunaannya insyaallah kalau teman-teman juga mengikutinya kemudian teman-teman mau menghapal dan memahami kata kuncinya insyaallah teman-teman menguasai 16 verbal dan teman-teman tunggu di video berikutnya karena di video berikutnya saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara menggunakan 16 verbal tenses ini kapan kita gunakan simple present simple past dan selain sebagainya oke insyaallah kalau teman-teman sudah kuasai 16 verbal tenses baik nama kemudian rumus kemudian kegunaannya insyaallah tidak akan kesulitan berbicara dalam khas inggris dan teman-teman akan pede atau confident berbicara dengan orang lain karena teman-teman sudah menguasai tata bahasa atau aturan ketika kita berbicara dalam bahasa inggris oke sampai disini dulu video kali ini teman-teman di video berikutnya nanti saya akan ajarkan teman-teman penggunaan dari 16 verbal transis itu dalam kehidupan sehari-hari contohnya mungkin teman-teman mau bilang saya sedang makan saya sudah makan dan lain sebagainya yang penting ada kata ordinary babnya besok kita akan praktikkan langsung 16 verbal transis ini dalam kalimat oke apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan di share kepada teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini jangan lupa dukung channel ini teman-teman agar semakin berkembang jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen sampai disini dulu so let's close our lesson by reciting hamdallah together alhamdulillah semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan berbampaan bagi kita dan orang lain sampai disini dulu bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati